Halo teman-teman Assalamualaikum jumpa lagi dengan aku teman-teman semua bagaimana kabarnya hari ini semoga sehat ya amin oke teman-teman disini itu aku mau masak ikan panggangan untuk ikannya sendiri disitu sudah aku siapkan sudah aku bersihkan sudah aku cuci dan sudah juga aku buang tulang-tulangnya dan disini itu aku pas lagi isi suara Faisa lagi belajar baca di sambil aku ya teman-teman jadi ada suara dua ya maaf ya teman-teman kalau terganggu oke disini untuk bumbunya sudah aku siapkan semua ya teman-teman tapi untuk jenis bumbunya tidak usah aku jelaskan satu persatu ya teman-teman pokoknya disitu aku pakai bumbu lengkap saja untuk selanjutnya disini aku juga siapkan tahu tahunya aku goreng dulu ya teman-teman setelah aku potong-potong ini untuk tahunya tak goreng seperti ini saja ya teman-teman enggak terlalu gosong-gosong amat berikutnya disini aku tumis bumbu yang sudah tak haluskan ini bumbu halusnya dimasak seperti biasa ya teman-teman sampai matem selanjutnya tak tambahkan daun salam daun jeruk dan serai keprek ini bumbunya sudah hampir gosong ya teman-teman karena tadi itu kelupaan enggak aku orak aneh jadi langsung aku tambahkan santan ya teman-teman setelah ditambahkan santan lanjut tak tambahkan untuk bumbu-bumbu pelengkapnya disitu garam, lada dan juga penyedap selanjutnya disini kuah sudah agak mendidih sedikit jadi lanjut tahu dan ikan asapnya tak masukkan ya teman-teman ini ikan asapnya enggak tak goreng ya teman-teman nanti takut kebanyakan minyak karena ikan asapnya sudah hancur gitu ya aku hancurin selanjutnya disitu tak tambahkan petai ya teman-teman biar kelihatan cantik dan makin nikmat disini bumbu sudah pas dan bahan-bahan sudah masuk semua tinggal nunggu sampai mateng dan ini sudah mateng aku pindah ke piring sebagian nanti buat di foto-foto ini biasanya aku masukin cabai ya teman-teman tapi kemarin itu lupa beli cabai jadi disini masakannya enggak ada cabainya tapi ini tetap enak dan untuk menu kali ini sudah siap dihidangkan oke teman-teman untuk videonya tak lanjut di malam hari ya ini sekitaran habis maghrib disini itu aku mau ngantar Faisa ngaji ngajinya di depan kos-kosan saja ya teman-teman selisih satu rumah dari kos-kosan ini jalan saja sebentar dan pas disini itu Faisa ketemu kakaknya pulang dari Musola biasanya itu kalau ngaji berangkatnya bareng sama kakaknya ya tapi hari ini itu minta diantar jadi aku antar sebentar ya teman-teman dan disini sudah sampai di depan rumahnya ibu guru ngajinya dan disini yang baru datang itu Faisa sama kakaknya ini duluan dan kakaknya ini sudah mulai ngaji ya teman-teman dan selanjutnya Faisa ngaji juga oke teman-teman disini itu Faisa juga sudah selesai ngaji dan siap mau pulang dan mau pulang lupa ya nggak salaman sama bu gurunya jadi masuk dulu salaman dulu sama bu guru ngajinya pas pulang dari ngaji ternyata disamping kos-kosan itu ada kereta ya teman-teman jadi mulai dari sini itu Faisa sudah minta naik ya teman-teman dan ini dia lari-lari minta naik buru-buru takut orangnya pergi ya karena senang sekali ya teman-teman itu jarang ada disini jangan sekali ya odong-odong itu berhenti disitu jadi kalau pas ada ini dia langsung minta naik dan bukunya saja tak suruh taruh di rumah dulu nggak mau ya teman-teman takut ketinggalan padahal disitu masih lama ya kalau sudah berhenti disitu itu lama nanti banyak anak-anak juga yang main disini dan permainan kayak gini itu nggak setiap hari berhenti disini ya teman-teman berhenti disini itu kalau ada yang manggil kalau nggak ada yang manggil dia jalan terus pergi ke tempat yang rame ya karena disini itu sepi kalau nggak dipanggil orang ya nggak berhenti dan ternyata disini itu makin lama makin banyak anak yang naik ya karena setiap ada orang lewat bahwa anaknya anaknya minta berhenti naik dulu ya teman-teman jadi makin rame dan disini itu Faisa kalau naik mulai awal sampai terakhir ya teman-teman kalau sudah sepi anak-anak baru minta turun kalau masih ada anak-anak yang mau naik dia juga nggak mau turun ya teman-teman oke teman-teman kalau gitu sambil nunggu Faisa naik odong-odong kita akhiri dulu videonya sampai disini dan sampai jumpa di video aku selanjutnya terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, subscribe dan di share-share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah